Tetapi ternyata kami melihat bahwa data pendidikan ini yang pertama Ternyata tujuannya itu bukan untuk mengukur misal literasi numerasi kita Ternyata ini dibuat untuk menvalidasi capaian program dari menteri itu sendiri Misalkan dengan membuat bahwa menyatakan bahwa ada peningkatan literasi numerasi Untuk siswa yang menggunakan kurikulum merdeka Ini kan tricky saja memutar skala dan sumbunya saja Padahal di tahun yang sama 2022 bisa kita kan turun Skor matematik kita itu 366 setara dengan otoritas Palestina Itu saya kira penggunaan datanya Jadi datanya tolong harus dibuka ke publik Dan yang kedua juga digunakan dengan efektif Dan juga dimanfaatkan untuk tentu saja kepentingan nasional Bukan kepentingan program itu sendiri Karena itu seperti jeruk makan jeruk menurut saya Saya Iman Janatul Hairi Kepala bidang advokasi dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru Kebetulan Saya bersama teman-teman yang lain Membuat Koalisi Pendidikan Nasional tahun 2022 Itu ketika kami bersama-sama menolak RU Sisdiknas Karena tidak mewakili persoalan di lapangan Tentu saja kita masih mengacu kepada Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 Ini kami tampilkan dengan maksud kita jangan sampai keluar dari sini Makanya kemudian 5 tahun terakhir malah Undang-Undangnya mau dirubah Karena tujuannya mau dirubah Selain daripada itu Kami ingin mencontohkan bagaimana Apabila tujuan pendidikan nasional itu tidak menjadi rujukan Di slide berikutnya misalkan dalam salah satu kebijakan terakhir Kami belajar dari sejarah Ada kurikulum yang ini punya tujuan Namanya tujuannya profil pelajar Pancasila Ada naskah akademiknya Di halaman 22 saya ingat karena saya berulang-ulang ngomong ini Ada tulisan bahwa profil pelajar Pancasila Dengan tujuan untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila dalam diri Setiap individu pelajar Harusnya kan berkorelasi dengan tujuan pendidikan nasional Profil pelajar Pancasila tidak diturunkan secara eksplisit Dari sila-sila Pancasila Paradoks nggak? Nah saya kira kenapa di bab pertama kami menampilkan tujuan pendidikan nasional Agar kita tidak keluar dari arah Ini contoh saja Makanya kemudian mungkin disini juga ada yang baru jadi komisi 10 ya Sekalian perkenalan gitu bahwa apa yang sudah kita lewati Next slide Kami tidak banyak mengulas tapi banyak kepada pertanyaan Apakah selama ini anggaran pendidikan sudah meningkatkan akses dan butuh pendidikan Lalu juga bagaimana dengan isu korupsi di dalam dana pendidikan Dan apakah dana desa itu memang layak masuk di dalam 20 anggaran pendidikan kita Ini kalau dibahaskan sangat panjang Tapi kami berharap itu sekali Dan tentu saja ini yang kami harapkan Next slide Yang lebih krusial adalah ketika kita bicara tentang data pendidikan Data pendidikan kita tahu selama 5 tahun terakhir ini kan Kita mengalami digitalisasi dengan berbagai program-program pendataan secara nasional ya Tapi tidak banyak yang tahu bahwa NDP neraca data daerah pendidikan Pendidikan daerah itu sempat menghilang beberapa tahun Jadi banyak peneliti-peneliti guru-guru juga tidak bisa kita lihat Baru sekarang muncul lagi Lalu juga ketika ada ANBK Asmen Nasional Bebasin Komputer Datanya tidak bisa diakses selama 2 tahun Kita hanya bisa lihat infografisnya saja Baru bulan lalu dibuka ke publik Nah yang pertanyaan kami adalah apakah data ini membantu analis kita dalam ketersediaan guru Apakah ini bisa mengukur dari mutu guru Apakah rapor pendidikan yang selama ini diluncurkan Kita tahu 5 tahun terakhir ini kita banyak sekali festival Bapak Ibu Ada festival guru penggerak, profesor merdeka belajar, festival sekolah penggerak dan lain sebagainya Tetapi soal data ini kami melihat asesmen nasional itu dilaksanakan secara akbar luas Tetapi next slide Tetapi ternyata kami melihat bahwa data pendidikan ini yang pertama Ternyata tujuannya itu bukan untuk mengukur misal literasi numerasi kita Ternyata ini dibuat untuk menvalidasi capaian program dari menteri itu sendiri Misalkan dengan membuat bahwa menyatakan bahwa ada peningkatan literasi numerasi untuk siswa yang menggunakan kurikulum merdeka Ini kan tricky saja memutar skala dan sumbunya saja Padahal di tahun yang sama 2022 bisa kita kan turun Skor matematik kita itu 366 setara dengan otoritas Palestina Itu saya kira penggunaan datanya Jadi datanya tolong harus dibuka ke publik Dan yang kedua juga digunakan dengan efektif Dan juga dimanfaatkan untuk tentu saja kepentingan nasional bukan kepentingan program itu sendiri Karena itu seperti jeruk makan jeruk menurut saya Next slide Ya, nah rancangan besar Kebetulan kami juga beberapa di antara terlibat dalam peluncuran peta jalan pendidikan Indonesia Kami melihat bahwa peta jalan pendidikan ini masih belum jelas Misalkan dalam beberapa itemnya Apakah ini menggunakan data yang valid untuk menyatakan misalkan ada pengembangan untuk vokasi dan lain sebagainya Jadi ini yang kami pertanyakan Apakah isu strategis ini dipilih berdasarkan data yang valid Karena kemarin baru diluncurkan Saya sebagai guru agak prihatin juga Karena di dalam peta jalan pendidikan Indonesia 2025 sampai 2045 Di halaman 113nya disitu ada kolom perencanaan Kolom perencanaan untuk penjaminan kesejahteraan pendidik dalam kurung berarti guru dan dosen Itu baru direncanakan sejahtera di 2030 sampai 2034 Pertanyaan kami berarti apakah 5 tahun ini kami disuruh puasa atau seperti apa Artinya di pikiran saja sudah direncanakan 5 tahun Berarti kan ada berita buruk untuk kami para pendidik Mungkin mohon di komis 10 ini yang terhormat Bisa mempertanyakan itu kepada Bapak Penas Kemendikbud dan juga Kemenang Kenapa Anda merencanakan orang-orang untuk tidak sejahtera selama 5 tahun Nah itu Bapak Ibu mungkin sudah mendapatkan naskahnya Nah selanjutnya Jadi rancangan besar ini harus kita bicarakan ulang Makanya kami dari awal menampilkan kita harus mengawali ini semua dari tujuan pendidikan Next slide Nah ini yang saya bilang tadi itu direncanakan 2030 ya Itu puasa lagi kita Nah berdasarkan apa yang pengalaman historikal kami Bahwa pelibatan masyarakat terhadap kebijakan pendidikan itu juga sangat minim Mungkin teman-teman di UPI sangat sopan untuk mengatakan bahwa LPTK sama sekali tidak dilibatkan Jadi tidak mungkin Kami para guru itu mencoba kurikulum pasti nanya ke dosen LPTK Ternyata dosennya nanya balik ke kita Karena ternyata akses informasi terhadap mereka itu Kalau saya boleh bilang itu ditutup Bagaimana mungkin LPTK bisa jadi laboratorium pendidikan gitu Apalagi anggarannya kecil ya Nah itu yang saya kira pelibatan masyarakat teman-teman disini Mungkin ingin bicara dari sekolah rimba ya Dan juga teman-teman yang lain Ini saya general saja saya takut diburu-buru waktu ini Jadi karena kita ada banyak ya Bu ya Jadi saya sebutkan secara general bahwa pelibatan masyarakat itu sangat penting gitu Bukan hanya kami organisasi profesi guru Peneliti ataupun organisasi persekolahan LPTK dan lain sebagainya Jadi kita harus melibatkan banyak orang ya Poin terakhir adalah kita bicara tentang arah pendidikan dan masa depan Mungkin ini juga bisa menjadi pertanyaan refleksik bersama untuk di Komis 10 Apa sebetulnya masa depan yang diharapkan Jika kita misalkan sering menggunakan SDGS Misalkan apakah pendidikan hijau, ekonomi hijau, kesehatan dan lain sebagainya Oleh karena itu sebelum kita masuk ke dalam diskusi utama tentang apa masa depan pendidikan Kami menitip belanja masalah ini Beberapa hal diantaranya yang bermasalah adalah pertama dari soal kurikulum Kurikulum merdeka Lalu juga tujuan nasional ini berkaitan dengan juga tujuan kurikulum yang dibuatnya Nah ini juga tolong di evaluasi Karena di dalam profil pelajar Pancasila ini ada namanya ahlak terhadap negara untuk tingkat PAUD Kebayang nggak? Anak PAUD itu ahlak kepada negaranya yang mesti gimana Nah hal semacam itu saya kira harusnya tidak terjadi Apalagi tidak diturunkan langsung dari Pancasila misalkan Lalu program guru penggerak yang kalau dihitung secara akumulatif itu 3 triliun Dananya jauh lebih besar berkali-kali lipat daripada PPG Padahal guru kalau profesional ya harusnya PPG Dimana dalam program guru penggerak itu satu guru itu biaya 19-20 juta Itu padahal bisa PPG berkali-kali ya Padahal dengan PPG guru itu bisa dianggap profesional dan memiliki banyak kompetensi Lalu juga untuk ANBK kami kira data ini harusnya digunakan sebagai kepentingan pendidikan nasional Bukan kepentingan program Yang kelima itu adalah platform Merdeka Mengajar Kami dari P2G pernah melakukan survei di 217 guru di 26 provinsi Yang menyatakan bahwa PMM aplikasi dari kementerian ini menjadi beban baru Saya ada beberapa contoh misalkan ketika kami di NTT Wak Kami mengadakan diskusi pelatihan ketika kami tanya Apakah di sini Bapak Ibu mengisi PMM sampai larut malam? Oh tidak katanya kami tidak sampai sefrustasi itu Tapi kami liburkan sekolah Pak Jadi sekolahnya libur muridnya pulang Seharian guru buka laptop Jadi saya kira sudah keluar Bagaimana teknologi yang harusnya dimanfaatkan ini malah menjadi beban baru Dan 80% guru-guru yang kami survei ini mengerjakan aplikasi sampai malam-malam Di malam hari mereka dibantu oleh istri, suami, anaknya yang mungkin masih muda Dan juga mereka mengalami beban digital Di Jawa Timur itu, satu guru itu menggunakan 16 aplikasi Kanva, belajar ID, dan lain sebagainya Itu kalau laptopnya bagus Dan ada lagi, ada kewajiban untuk diinstal di handphone-nya Dan handphone-nya RAM-nya kecil Mau rusak juga Dan harus nge-zoom juga sampai handphone-nya panas Nah, ini yang saya kira tidak dihitung Makanya kami melihat di sini Pada kami melakukan survei Rata-rata guru menggunakan wifi dan listrik pribadi Nah, di mana peran negara di sini? Tidak ada gitu Nah, ini yang saya kira yang kebijakan yang sangat tertutup Yang sangat berbahaya Jadi harus dievaluasi Kita tidak menolak teknologi Tapi kan kalau dikasih iPad kan enak gitu Kira-kira gitu loh Nah, itu beberapa hal Dan saya kira kita belajar dari masa lalu Yang pertama, tentu saja Kami berharap Mungkin perubahan kurikulum adalah niscaya Tapi kami berharap Jargon-jargon Merdeka belajar yang sangat membingungkan Sebaiknya dihapus dan dihilangkan Dalam setiap kebijakan Kami yakin ada orang yang berusaha keras Dan bekerja keras Tapi tidak perlu dilabelkan Karena Bapak Ibu Kalau dari tahun 2021 sampai 2024 Nama kurikulum itu ada banyak Kurikulum prototipe Kurikulum sekolah penggerak Kurikulum operasional satuan perindikan Kurikulum merdeka Setelah jadi dinaskah akademik Kurikulum merdeka satu tahun Kurikulum merdeka dua tahun Kurikulum merdeka tahun ketiga Lalu di dalam capman Di dalam permannya itu beda-beda Di dalam capman yang namanya kurikulum Pemulihan pembelajaran Isinya kurikulum merdeka Dalam permendikbudnya Isinya kurikulum merdeka Nama permendikbudnya Nomor 12 tahun 2024 Itu disebutnya kurikulum Itu disebutnya kurikulum pada pendidikan Pauk dan digdashman Namanya Pauk digdashman isinya kurikulum merdeka Ini harus ditertibkan Jadi tidak mungkin kita membuat produk hukum Yang tidak selaras ya Dari level capman Permen Hingga undang-undang Hingga PP dan undang-undang Dan lain seterusnya Jadi ini mungkin akan menjadi Beban masalah yang harus diselesaikan Terlebih dahulu sebelum kita Bicara petajalan pendidikan ke depan Untuk saya itu saja Mungkin Cukup ya Cukup Cukup Kalau lebih Karena kita rombongan Dan banyak memang ya Yang ingin disampaikan Kita juga Tentu saja dari teman-teman guru Banyak pesan-pesan Terutama janji dari Pak Prabowo Tolong dikawal oleh Komisi 10 gitu ya 2 juta rupiah loh gitu kan Tapi juga seringkali kita fokus Sama guru-guru ASN Guru-guru swasta Juga sangat mengharapkan janji kedua Dari Pak Prabowo Yaitu upah minimum guru non-ASN Kalau kebijakan ini dilaksanakan Persoalan P3K dan lain akan selesai Yang harus kita selamatkan adalah guru-guru yang Upahnya 300 ribu Seharga roti di Los Angeles misalkan Dan yang sangat kurang sekali Jadi saya harap Beban guru dikurangi Sehingga kita bisa belajar tentang keterasan dan lain sebagainya Kesejahteraan ditingkatkan Yang bawah ini gitu Mungkin itu saja Maaf banyak hal yang ingin saya sampaikan Tapi waktu sedikit